Terkadang sebagian orang lebih tunduk kepada atasannya, kepada bosnya daripada perintah sang pencipta. Alhamdulillah, kenapa kita melihat banyaknya perzinaan, banyaknya pencurian, banyaknya begal, banyaknya tindakan kriminal. Gara-gara sholat tidak dijaga. Yang kata Allah Jalla jalalu inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mencegah jaman. Tadkala kita mendidik generasi ini, menjaga sholatnya, yang lainnya insyaAllah terjaga. Kenapa seperti itu? Jaminan dari sang pencipta. Tapi kalau sholatnya sudah tidak benar, dan kita heran dengan orang-orang yang masih tidak sholat, ada apa sebenarnya dengan dirimu? Engkau muslim!